Polri menyebut PLT Ketum PSSI Joko Driono sebagai aktor intelektual perusahaan bukti kasus dugaan pengaturan skor. Sebelum Joko Driono, ada tiga orang yang ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pergantian bukti pengaturan skor. Penelusuran otak dibalik perusahaan bukti keputusan yang ditetapkan berdasarkan jawaban tiga orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, sertifikat kerusakan ditentukan oleh Musmulyadi, Dani dan Nyabjul Gofur, diaktifkan kantor komdisp PSSI yang beralamat di Jalan Rasuna Timur, Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan. Sementara kantor tersebut memiliki garis polisi. Ketiga tersangka dalam pemeriksaan Satgas Anti Mafia bola menerima melakukan pemeriksaan dokumen, rekaman CCTV, ponsel dan laptop karena disuruh seseorang, yang identitasnya belum dapat diungkapkan ke publik oleh polisi. Tiga orang tersangka, sebagai pesuruhnya saja. Ada yang sebagai pengemudi pribadi, staff dan OB, itu minggu lalu ditetapkan tersangka. Jadi PKP yang dirusak sudah disegel, sudah digaris polisi, sudah jadi perhatian polisi. Karena itu, pada hari Senin-Senin, 18.2, polisi menjadwalkan pemeriksaan ketketung PSSI Joko Driono sebagai tersangka. Pemeriksaan disetujui di gelar pukul 10 WIB di Polda Metro Jaya. Hari Senin itu, Joko Driono, akan dimintai keterangan, klarifikasi hari Senin. Saudara J ini meminta penjelasan dan klarifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh tiga orang minggu lalu, ujar Dedi. Satgas Anti Mafia Bola Bentukan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Bar Skrim Polri, memamerkan barang bukti hasil sutaan dari apartemen PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono, Jokdri. Barang bukti tersebut ditunjukkan pada konferensi Pers Divisi Humas Polri di Mabes Polri pada Sabtu, 16 Februari. Dalam konferensi tersebut, hadir Ketua Satgas Anti Mafia Bola Hendro Pandowo, Wakil Tusat Gas Anti Mafia Bola Krishnamurti, dan Karopemas Divisi Humas Polri Berik Jen Pol Didi Prasetyo. Di antara barang bukti yang ditunjukkan, terdapat uang tunai 300 juta rupiah. Uang 300 juta tersebut disita dari apartemen Jokdri. Kalau bukti dua transaksi lainnya sedang diaudit kembali karena ada yang nilainya puluhan juta, bahkan ada yang tahun lima ratusan juta. Jadi tunggu hasil lauditnya, kata Didi. Senada dengan Didi, Hendro membenarkan Satgas Anti Mafia Bola menemukan sejumlah uang tunai dan bukti transaksi. Bukti transaksi banyak sekali, ada yang sampai RP 500 juta, RP 300 juta. Saat ini masih belum bisa dijelaskan, masih kami pelajari. Pada saatnya akan kami sampaikan kepada media, ucap dia. Hendro mengatakan Satgas Anti Mafia Bola telah bekerja selama hampir dua bulan sejak dibentuk kepala Polri Tito Karnavian pada 21 Desember 2018. Sejauh ini Hendro mengatakan Satgas Anti Mafia Bola sudah menetapkan 15 tersangka termasuk Jokdri. Selain uang tunai, pihaknya juga menyita ponsel dan dokumen dari apartemen Jokdri. Banyak dokumen yang kami pelajari baik itu aliran dena, bukti digital, nanti akan disampaikan ke rekan-rekan media, ujar Hendro. Setelah ditangkapnya Jokdri ini siapa lagi ya? Ikuti channel Dunia Supporter, dan aktifkan loncengnya agar mendapat pemberitahuan terus.